47 Ronen Kalau kalian suka banget sama kisah-kisah klasik kepahlawanan Jepang atau suka sama samurai, kalian pasti tau tentang cerita yang satu ini Kisah balas dendam 47 orang Ronen kepada seseorang yang udah bikin tuan mereka mati Nah, Ronen ini tuh istilah atau julukan buat para samurai yang gak punya tuan atau bos Biasanya penyebabnya adalah tuan mereka udah meninggal Jadi mereka gak punya lagi tempat tinggal dan biasanya jadi bandit atau pembunuh bayaran buat bertahan hidup Tapi ada juga kode samurai yang bilang kalau ada orang yang jadi Ronen maka para Ronen ini seharusnya melakukan ritual bunuh diri Jika mereka gak bunuh diri, maka mereka akan dianggap sebagai aib dalam masyarakat Jepang Seperti yang kalian tau, orang-orang Jepang itu punya rasa loyalitas yang sangat tinggi dan dikenal sangat setia Nah, kisah 47 Ronen ini adalah kisah tentang balas dendam yang sangat terkenal di Jepang bahkan di dunia mungkin Buktinya Hollywood sampe bikin filmnya kan, 47 Ronen yang dibintangin sama Keanu Reeves Nah, kalau kalian pengen tau kisah 47 Ronen, gak usah nonton filmnya karena plot cerita dari film itu tuh agak beda sama kisah 47 Ronen yang asli Ibaratnya ini kayak orang Amerika pengen bikin ramen, tapi mie ramennya diganti sama mie instan Walaupun sama-sama mie dan ditambah side dish yang mirip ramen, tapi itu gak bisa dibilang ramen kan Sama kayak film 47 Ronen ini Kali ini akan dibahas gimana cerita 47 Ronen ini yang sebenarnya dan kenapa kisahnya sangat terkenal Kisah 47 Ronen ini terjadi pada jaman Edo atau disebut juga jaman Tokugawa yang berlangsung dari tahun 1603 sampe 1867 Yang berkuasa di jaman ini tuh para shogun atau penjabat militer tertinggi atau jenderal yang memerintah atas nama Kaisar Nah, di bawah shogun ada lagi kepala pemerintahan yang disebut sebagai Daimyo Mungkin buat gampang diingat, shogun itu diibaratin sebagai gubernur dan Daimyo itu bupati Cuma perumpamaan ya Tanggal 17 April 1701, utusan Kaisar tiba di Edo, ibu kota ke shogunan pada waktu itu Kalau sekarangnya, Edo itu berubah nama jadi Tokyo Kalau ada orang penting yang dateng kan biasanya ada semacam kayak upacara gitu ya Apalagi ini kan utusan Kaisar Nah, tiga orang Daimyo ditugasin buat menghandle acara itu, termasuk Asano Naganori Ada dua tokoh penting dalam cerita ini, Asano Naganori dan Kira Yoshisa Menurut beberapa sumber, Asano nih orangnya ceroboh dan gak tau apa-apa soal etiket upacara Makanya, Kira Yoshisa diarahin buat ngajarin para Daimyo yang kurang ilmu dan pengalaman ini Termasuk Asano Naganori Kira Yoshisa ini salah satu pejabat tinggi ke shogunan Dan bisa dibilang dia orang yang dituakan di jaman itu Kira udah berpengalaman banget mimpin upacara Makanya dia diharapkan buat ngajarin para tuan muda Daimyo Gimana caranya melakukan upacara yang tepat Ternyata, Kira Yoshisa ini agak gak seneng sama sikap Asano Ada banyak spekulasi tentang kenapa Kira gak suka sama Asano Ada yang bilang kalau Kira gak dapet hadiah yang diharapkan sebagai ganti Pasti yang ngajarin Asano Ada juga yang bilang karena Asano ini tuh keras kepala Dan gak menghargai Kira yang posisinya saat itu lebih tua Di versi cerita yang lain diceritain kalau Kira ini orangnya licik Dan korup dan Asano gak suka sama Kira Apapun versi ceritanya Intinya hubungan mereka berdua ini tuh gak bagus lah ya Saling bermusuhan Asano bukan satu-satunya orang yang benci sama Kira Temennya Kamei Kurochika juga gak seneng dan bahkan udah bikin rencana buat bunuh Kira Tapi hal ini gak terjadi karena salah satu penasihat Kamei ngasih uang ke Kira Jadi Kira memperlakukan Kamei dengan baik Tapi Asano tetap diperlakukan tegas dan selalu diomelin kalau bikin salah Gak cuman itu ada juga yang nyebutin kalau Kira tuh gak segen-segen menghina Asano di depan umum Hal-hal ini udah membekas di hati Asano dan inilah yang jadi penyebab akhir kisahnya Ketika upacara hampir selesai terjadilah peristiwa yang bikin gempar Asano tiba-tiba nyerang Kira yang lagi ngobrol di koridor istana Matsuno Oroka Atau kalau di versi cerita lain tuh di ruang aula istana Shogun Asano nyerang Kira pakai pedangnya dan bikin luka di belakang dan juga di bagian wajah Kira Kira jatuh tersungkur Sementara itu Asano berusaha bunuh Kira sebelum dia ditahat sama penjaga keamanan kastil Peristiwa itu bikin Shogun marah Kenapa Shogun marah? Karena Asano melanggar beberapa hal Pertama waktu itu upacara yang diadain buat utusan kaisar masih berlangsung Kedua sangat-sangat dilarang buat menggunakan katana atau pedang di dalam kastil Shogun Ketiga menumpahkan darah di hadapan Shogun sangat dilarang Akhirnya Shogun Tokugawa Tsunayoshi pun menghukum Asano dengan nyuruh dia ngelakuin sepuku Sepuku itu semacam ritual bunuh diri yang dilakukan secara formal dengan bantuan orang lain Contohnya ketika seseorang melakukan sepuku maka dia akan menusuk perutnya sendiri Terus orang lain memenggal kepalanya supaya kematiannya tuh gak terlalu menyakitkan Ini dinilai sebagai cara terhormat untuk mati di jaman Edo Beda loh ya sama hara kiri Balik ke tadi disuruh melakuin sepukukannya Walaupun banyak Shogun lain yang ngerasa kalau hukuman itu terlalu kejam buat Asano Tapi Shogun Tokugawa gak ambil pusing Setelah kematian Asano, ke Shogunan pun nyita tanah dan kastil Asano Dan semua peninggalan keluarganya Kematian itu juga bikin klan Ako Klan yang dipimpin Asano sangat kecewa sama keputusan itu Para samurai yang ada di klan Ako kemudian terbagi jadi dua Ada yang pengen bales dendam tapi ada juga yang pengen tunduk ke Shogun dan nerima konsekuensinya Yaitu ngelakuin sepuku juga kayak tuannya Oishi Yosio, bawahan kepercayaan Asano bilang kalau lebih baik klan Ako tuh dibangun lagi aja di bawah kekuasaan adik Asano Tapi ada peraturan di jaman itu Kalau semua anak laki-laki dari sebuah keluarga itu tuh harus ikut menanggung akibat Kalau salah satu keluarganya dapat hukuman Oke, setahun berlalu sejak peristiwa itu dan adik Asano pun dapat hukuman Jadinya adik Asano gak bisa lagi jadi samurai Oishi pun gak punya pilihan lain kecuali bales dendam Walaupun dia tahu kalau akhir dari tindakannya ini adalah kematian Oishi ngumpulin semua samurai yang tersisa dari klan Ako Dan ngasih tau mereka kalau udah waktunya buat bales dendam Dari 120 orang samurai yang kumpul Setengah dari mereka kecewa sama Oishi Karena lebih milih jalan bales dendam Bukannya terus nyari jalan damai Oishi pun kecala juga Karena sebagian dari mereka tuh sahabat deketnya Akhirnya cuman tersisa 47 orang yang siap nemenin Oishi Buat bales dendam ke Kira Oishi dan 47 orang tadi Akhirnya pergi ke kota Edo Tempatnya mansion Kira Mereka semua ngubah nama dan penampilan mereka Mereka juga tinggal di 15 tempat yang beda Ada yang nyamarinya di dokter, pedagang Orang yang kerjanya cuman mabok-mabokan juga ada Mungkin kalau ada tukang bakso di jaman itu Mereka juga jadi tukang bakso sambil bawa halo-halo kali Semua ini tentu aja dilakukin buat memata-matai kediaman Kira Mereka pengen tau tata letak mansion itu Berapa orang yang jaga Serta jalur buat kabur nanti kalau mereka nyerang Semua itu diperhitungkan matang-matang Lalu suatu hari Para ronin ini dapet kabar kalau akan diadakan upacara teh Di kediaman Kira tanggal 14 Desember 1702 Mereka mutusin buat nyerang Kira pada hari itu 47 ronin berkumpul di Honjo dekat Edo sambil bersiap nyerang Mereka terbagi jadi dua grup Yang pertama dipimpin Oishi yang bertugas buat masuk dan nyerang gerbang depan mansion Yang kedua dipimpin anak Oishi Oishi Cikara bertugas buat nyerang lewat gerbang belakang Mereka juga dilarang bunuh anak-anak, wanita, dan orang tua Kecuali Kira Tapi sebelum itu mereka ngingetin para tetangga di sekitar mansion Kira Supaya jangan takut karena mereka bukan perampok Dan tujuannya ke situ ya buat bales dendam ke Kira Mereka gak akan melukai orang-orang di sekitar Tetangganya pun cuma diem karena bisa dibilang Para tetangga ini tuh juga gak terlalu punya hubungan baik sama Kira Setelah pemberitahuan itu Drum pun dibunyikan sebagai pertanda serangan akan segera dimulai Serangan itu dilakuin di tengah turunnya salju yang lebat Para penjaga keamanan di mansion itu kebanyakan masih tidur Dan gak siap menghadapi serangan itu Mereka pun bisa dikalahin satu persatu Nah semua orang di rumah itu tuh pada kaget juga Dan ada yang berusaha buat minta bantuan Tapi Oishi udah mengantisipasi hal itu Dengan nyuruh salah satu ronin buat siaga di atas atap dengan panah Jadi kalau ada orang yang pengen keluar dari mansion itu buat minta tolong Panah aja Pertarungan itu berlangsung selama kurang lebih satu jam Dan akhirnya mereka membunuh 16 bawahan Kira dan melukai 22 orang Hebatnya ke 47 ronin gak ada yang meninggal Namun sangat disayang-sayangkan Kira dari tadi gak kelihatan tuh batang hidungnya Jangan-jangan Kira udah kabur pikir mereka Terus mereka kecewa karena mereka gak bisa membalaskan kematian tuan mereka Dan mereka udah siap-siap buat hara kiri Tapi untungnya salah satu ronin pantang menyerah Dan dia tetap mencari ke sudut-sudut rumah itu Pas dia masuk ke kamar Kira Dia ngerasain di bawah selimut tuh masih anget Padahal kan sekarang salju lagi turun Berarti Kira tadi tuh lagi tidur dan sekarang pasti ngumpet Semua ronin akhirnya menggeledah semua ruangan di mansion itu dan nyari Kira Sebuah pintu rahasia ditemukan tersembunyi di balik gulungan atau poster Pintu itu adalah jalan menuju halaman belakang Dimana biasanya dipakai buat nyimpen kayu-kayu Semacam gudang lah ya Disitu ada dua orang bersenjata Tapi dengan cepat dikalahkan sama para ronin Mereka juga nemuin seseorang yang gak bersenjata Mereka tanya lah Siapa kamu? Orang itu gak jawab dan cuma diem Para ronin bawa orang itu Karena ngira kalau itu mungkin Kira Perlu diketahui kalau penyerangan itu berlangsung setelah dua tahun kematian Tuhan Asano Jadi mungkin wajah Kira tuh udah gak dikenalin Orang itu pun ditahan dan para ronin pun berkumpul Oishi kemudian mendekat buat ngeliat orang itu baik-baik Yep, itu adalah Kira Orang yang mereka cari Yang membuat Oishi yakin kalau itu Kira Karena ada bekas luka di wajahnya yang dulu Asano lukai Oishi kemudian berlutut di hadapan Kira sebagai bentuk penghormatan Karena gimana pun Kira ini kan lebih senior ya daripada Oishi Sambil berlutut Oishi menyerahkan wakizasi Yaitu sebuah pedang pendek yang dulu dipakai Asano buat melakukan sepuku Oishi minta Kira buat ngelakuin hal yang sama Buat mati secara terhormat Tapi Kira gak punya keberanian itu Dan akhirnya Oishi ngambil keputusan buat menggal kepala Kira Para ronin akhirnya berkumpul di halaman dan lega Karena udah membalaskan dendam tuannya Saat pagi tiba mereka semua kemudian berjalan sambil membawa kepala Kira ke kuil Sengakuji Dimana makam tuan mereka berada Yang jaraknya sekitar 10 km melintasi kota Kisah kepahlawanan mereka menyebar dengan sangat cepat Dan mereka jadi viral di masanya Di sepanjang jalan mereka dipuji-puji Ketika sampai di kuil Sengakuji Kepala Kira dicuci dan ditaruh di atas makam Asano Lalu ke-47 ronin berdoa Setelah itu mereka pun duduk dan bersiap Dengan segala jenis konsekuensi atas tindakan mereka Walaupun banyak orang yang bilang Kalau mereka gak seharusnya dihukum Karena membalaskan dendam tuannya Tapi ke Shogunan berpendapat lain Shogun pun jatohin hukuman ke mereka Dengan menyuruh mereka melakukan sepuku Ke-46 ronin melakukan sepuku Termasuk Oishi dan anaknya Yang saat itu berumur 16 tahun Yang ikut dalam penyerangan Kira Kenapa 46 bukan 47? Karena Terasaka Kichimon Yang merupakan ronin ke-47 Ditugasin buat balik dan ngasih kabar Ke saudara Asano Asano Daigaku Sebenernya ada banyak versi cerita Soal Terasaka Kichimon Ada yang bilang dia tuh pengecut yang kabur Dan itu tadi dia misain diri setelah nyerang Kira Jadinya cuma 46 ronin yang melakukan sepuku Para ronin yang melakukan sepuku ini Dikuburkan di dekat makam tuan mereka Di kuil Sengakuji, Tokyo Maka mereka ini kemudian dijadikan situs Buat ziarah orang-orang Sedikit cerita tambahan Kan tadi diceritain Kalau sebelum nyerang Kira Para ronin ini tuh nyamar Dengan berbagai macam penyamaran Salah satunya Oishi Yang nyamar jadi Orang yang suka mabok-mabokan kan Nah pas Oishi ini lagi nyamar Pernah suatu waktu Dia ditendang di mukanya Sama seseorang yang bernama Satsuma Yang juga seorang samurai Saat itu dia berpikir Kalau Oishi ini tuh orang rendahan Yang kerjanya cuma mabok-mabokan Dan gak membalaskan dendam tuannya Pas Satsuma denger cerita para ronin ini Dia pun mendatangi makam Oishi Dan meminta maaf di makamnya Karena penyesalan yang sangat dalam Satsuma pun akhirnya melakukan hara kiri Waduh Nah Terasaka Kichimon Yang merupakan ronin ke-47 Hidup sampai umurnya 82 tahun Dan kemudian dikuburkan Berdekatan dengan ke-46 ronin tadi Hal yang bikin cerita 47 ronin ini Sangat menarik adalah Karena ini terjadi di jaman Tokugawa Atau jaman Edo Dimana pada jaman ini adalah Jaman tenang Tanpa adanya perang Kisah para ronin ini Memberikan harapan pada masyarakat Jepang Pada masa itu Bahwa seorang samurai sejati Masih ada Akhirnya kisah ini Diadaptasi jadi berbagai Pertunjukan drama Atau kabuki Pertunjukan boneka Atau bunraku Yang kemudian diadaptasi Jadi cerita novel Film dan TV Siapa tau kalian mau ngeliat Makam Asano Dan ke-47 ronin Kalian bisa liat Di kuil Sengakuji Di Tokyo Yang masih ada Sampai sekarang Alright that's all about 47 ronin Kalau misalnya Ada yang mau ditambahin Ada yang mau di request Ada yang mau di koreksi Please Comment down below And as always Thank you so much for watching Hope you guys like it And see you on my next video Bye bye Ada lagi kepala Aduh salah mulu Yang lagi ngobrol Di koridor istana Istana Sangat kecewa Sama keputusan itu Oishi Chikahara Eh Chikahara Terima kasih telah menonton